Hai semuanya selamat siang mau di sini hari ini aku bakal bikin unboxing bumbu-bumbu dapur yang aku beli di Shopee yang aku beli online so ya jadi aku bakalan bukain aja ini ada 8 8 tuh ada 8 kalau nggak salah ada 8 box jadi kita akan buka ya dan ini tuh kayak semuanya free ongkir jadi kayak beli di berbagai macam teku jadi enak gitu Oke kita entah kita bakal mulai dari ini dulu ini mungkin ya kayaknya kaldu jamur jadi aku tuh sebenarnya kalau masak enggak pernah pakai kaldu pakai micin jadinya aku mau nyobain ini karena ini itu kaldu nya tulisannya vegan gitu jadi kita bakalan lihat aku nyobain yang 80 gram dulu nanti kalau aku suka aku bakal beli yang full size nya ini masih di bungkus plastik juga tuh ini kaldu jamur 80 gram dari mereknya totally tuh dia disini ada tulisannya vegan food makanya aku mau cobain oke barang pertama sudah sampai yaitu kaldu jamur sekarang yang kedua yang kedua adalah ini nggak ngerti apa kita bakal buka dulu ya agak lama ini ya soalnya masih bukain dari paketnya karena beberapa ada yang baru dateng terus ada juga yang kemarin jadi aku kayak udah nungguin lama banget tuh nah ini yang kedua ini itu aku nyobain beli kare bubuk ini Indian curry tuh jadi kayak gini warnanya mirip kunyit cuman kalau kunyit lebih yellow gitu ya lebih kuningnya agak kuningnya kuning-kuning apa gitu kayak kuning warna yang apa ya ada kan warna kayak begini tuh jadi Indian curry ini aku beli yang kayaknya 100 gram kayaknya 100 gram ya enggak sih ya ini bener 100 gram Indian curry tuh tadaaa next kita bakalan masuk ke ini oke dulu ya dibuka dulu ya karena susah dan ada prosesnya oke next ini adalah kunyit dan ini aku belinya yang 50 gram nih kunyit oh ya bedanya sama yang tadi ini curry ini kunyit ya tuh curry kunyit ini 50 gram ini 100 gram tuh mungkin beda size ya yang ini agak melebar karena ini memanjang kari kunyit kari kunyit kari kunyit oke kita buka next selanjutnya ini ini apa Vina Oh ini itu kulit spring spring roll jadi ini itu kulit spring roll karena mau bikin lupiah kalian bisa pakai ini ini aku ambil brandnya Vina aku juga nggak ngerti brand ini tuh aku liat-liat aja di liat-liat aja di di shopee keren nggak sih kayak aku ini beli berapapun satu toko cuman beli kayak misalkan harganya cuma 2000 rupiah itu free ongkir sumber-sumbernya nanti shopee biasanya juga free ongkir tapi aku ambil tokonya emang yang Jawa Timur semua ya jadi deket kalau kemarin aku beli Aminan dari Jakarta aku kena ongkir ke tempatku 6000 gitu jadi kalau aku punya Jawa Timur ada yang kayak di Jember Surabaya Sidoarjo Kediri mana lagi Tulung Agung itu bakalan free ongkir tapi kadang-kadang pernah lu kena kayak dari Tulung Agung ke sini kena 4000 aku juga nggak ngerti kenapa nah ini dia kulit lumpiah bisa kalian juga pakai untuk shomai nih tuh ini isinya ada 50 lembar tuh nih ini ya Hai lagi aku bakal masak-masak nanti aku bakal bikin videonya terpisah Oke next ini kita bakalan buka pindah kayak tawet gini oke oke oh tinggal di gini aja sabar ya ada plus buka-bukanya nah ini udah 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 apaan sih ini seinget aku isinya ada ketumbar kalau nggak salah Iya bener ketumbar ketumbar bubuk Oke kita bakalan buka oke ya ini ketumbar bubuk aku ambil yang 250 gram tuh 250 kayak gini ya tuh ketumbar ketumbar bubuk terus ini ada jintan bubuk jintan jintan bubuk ini 100 gram kayak gini kalau dibanding sama ketumbar warnanya hampir mirip cuman yang jintan lebih gelap tuh aku mau nyari kapulaga bubuk belum ketemu di shopping atau ada cuman aku nggak ngerti nggak ngerti kok kalian tahu yang ada toko yang jual kapulaga bubuk kasih tahu aku ya terus ini ada indian curry juga tuh indian curry ya tuh oke next kita bakalan buka ini tokonya mana enggak ngerti kita buka aja karena kayaknya enggak ada gitunya Oke barusan kita tarik-tarikan sama adikku cowok nih pakai apaan ini aku juga nggak ada pengirimnya nggak tahu oke kita bakalan buka ini masih ada tapi ini harusnya beratnya nih 100 kilo enggak enggak oh ini jahe enggak enggak ini bukan satu kilo ini 500 kilo jadi ini ini adalah jahe bubuk ini 500 gram 500 kilo kayak aku mau tadi ngomong 500 kilo ya 500 gram ya mohon maaf salah soalnya cuman aku tak berusaha ngenggol meja sakit banget kakiku aduh haaah oke ini ada jahe bubuk ya nih warnanya kayak begini kalau mau dikomper sama si kunyit ya ini kunyit ini curry tuh beda ya beda jauh ya jahe warnanya lebih kayak keren gitu warnanya keren oke sekarang kita bakalan bukain ini nah ini kayaknya sih kunyit yang ini kunyit tapi yang satu kilo ini aku belinya beda toko mungkin aku mikirnya kayak siapa tahu kalau beda toko mungkin beda apa gitu nggak ngerti juga pikiran aku aja sebenernya kita buka ya oh ini satu kan ini kayaknya nih ini agak susah juga nih guys oke makin dulu ya oke kita bakal buka ya ini kayaknya kunyit aku beli yang satu kilo nih kayaknya ya wow oke tuh jadi ini kunyit kalau dibandingkan sama yang tadi kita bakal cek ya ya tuh kan ini beda-beda toko aja udah beda tuh ini sama-sama kunyit ini beda kan warnanya ini lebih gelap ini lebih kuning kilo ini yang satu kilo ini kayaknya ini 50 gram ya aku nggak ngerti ini misalnya sama kunyit beda toko tuh ya jadi sekarang kita lanjut yang terakhir ini aku tahu ini apa ini adalah mie aku nggak ngerti juga kenapa aku beli online kan karena friongkir jadi aku langsung beli dua dan harganya murah mungkin kalau di toko dia bisa jadi lebih ya pastinya karena ada pajak juga jadinya yaudah lagi friongkir juga maus juga kan pergi ke luar kau aku bakal langsung buka aja oke oke ini ini gampang dibukain oke 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 Shap oke enak ini isinya ada 30 biji 30 biji berapa gang 785 gram 30 biji 785 gram ini mie kenduri aku beli ini karena ada tulisan gandumnya ya nggak ngerti lah ya pokoknya aku bakalan masak ini hari ini aku bakal masak-masak ada dua mie dan kayak spring roll yang tadi itu so ya jadi nanti videonya akan aku pisah sekian dulu unboxing haul bahan-bahan untuk dapur jangan lupa like komen dan subscribe ketemu di video selanjutnya ya di subscribe biar channelnya berkembang so ya jadi ini tempat-tempat aku masak banyak aku taruh sini sih eh ini beda aku juga pernah beli bubuk cabai tuh waktu aku udah pernah unboxing belum ya jadi ini aku tinggal kayak taruh di tempat aku aja di sini di sini ya jadi ya guys see you next video bye bye